Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel kami Sri Mulyani 1-1 Bagaimana kabarnya sahabat Lek Sri dimanapun Anda berada Pada pagi hari ini Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Pada hari ini Lek Sri yaitu beraktifitas lagi guys Ini masih pagi-pagi Lek Sri sudah memulai aktivitasnya Sudah menjereng baju-baju atau gombal-gombal mukio ini Sudah selesai dan sudah mau kering Terus hari ini adalah persiapan pergi ke kebun Untuk mencukai atau menerawasi getah-getah Yang tadi subuh tadi sudah ditoreh Maka itu kita persiapan Sudah kita membuat sarapan Untuk sahabat-sahabat Rek Sri Dimanapun Anda berada Sudah ayo bangun Siapkan bb-nya Buka kuotanya Ya Kita Buka Youtube Buka channel Sri Mulyani 1-1 Oke Yang baru bergabung Jangan lupa di subscribe Like dan komen ya Teman-teman Oke Pertama-tama Lek Sri mau mempersiapkan Yaitu sebuah peso sadap Yang kemungkinan nanti akan leksi bawa ke kebun karet ya guys Yang kedua adalah obat nyamuk Obat nyamuk ini adalah sangat penting Untuk menjaga keselamatan kita Supaya tidak digigit nyamuk Maka kita Obat nyamuknya seperti ini Sangat sederhana Dicanelkan di Bakul cetting seperti ini Dan kita akan sumut nantinya Supaya tidak digigit nyamuk Kemudian kita bawa air minum Mineral Ya Dibawa botol-botol bekas Apa aja ya guys ya Kemudian Jangan lupa Jangan lupa kita Memakai Lengan panjang Supaya Ini Apa Tangan kita Tidak bersisi Atau digigit nyamuk Atau merutu Dan sebagainya Kemudian Juga ini adalah Sebuah kaos kaki Yaitu lapik Lapik kaki Supaya Ini nanti Kalau dipakai sepatu Tidak Lecet gitu Ya guys ya Ini namanya Kaos kaki Untuk pengaman Sikil kita Wey Sikil kaki kita Guys ya Dan kemudian Kita jangan lupa Membawa parang Untuk keamanan Diri kita Supaya Tidak Nantinya Kalau ada Kayu-kayu bakar Kita bisa cari Untuk iprek-iprek Di rumah Ya guys Kita ini Ada sebuah Pentilan Seperti ini Bulatan Dan kita Sangkutkan Saja Seperti ini Nanti Kalau ada Tadung Ular Kita bisa Bacok Di sana Untuk pengamanan Diri Seperti ini Kalau kita Mau bekerja Oke guys Selanjutnya Kita memakai Kaos kaki Supaya Kaki-kaki Kita ini Tidak terkena Semut ketikih Atau Semut beletek Ya guys Kita kaki Kita menggunakan Kaos kaki Diulukan dengan Kaki Atau sikil Kiri Ini adalah Kelasar Sikil Atau lapik kaki Seperti ini Ya guys Kita luruskan Ini sudah kotor Baunya Seperti Ketek Bau Ketek Laki Kita Oke Lanjut yang kedua Yaitu Kaos kaki Yang kiri Kita masukkan Saja Kita Semutupkan Seperti ini Dan jempolanya Ini harus Dipaskan Supaya Tidak Mengganjel Di sepatu Kita Oke Oke Seperti ini Ya guys Demi keamanan kerja Kita Persiapan kerja Oke guys Kemudian Kita Ini adalah Lapik kaki Kita Lemek sikil Kita Demi keamanan Supaya Tidak digigit Kerutuk Atau Semut Betik Seperti ini Ya guys Nah Kiri Oke guys Kalau seperti itu Sudah selesai Sudah pada rapi Begini Mari kita lanjut Kesana ya guys Ke Ke Kebun Karet Kita Oke Kita Nanti Akan Melewati Situ guys Beberapa Beberapa Sana ya guys Beberapa Rumah Rumah Penduduk Dan ada Langgar Langgar Disana Ya guys Itu Dulu 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 selamat menikmati ya sudah penampilannya sudah cantik sudah berada di kebun karet ternyata kebun karetnya ini berada di dekat pemunggiman warga nah setelah sampai di sebuah karet ini rencananya ini mau membekukan getah karet agar membekukan getah karet ini yang sudah disadap mulai subuh tadi atau jam 5 pagi tadi nah seperti ini nah pengaruh pada ini daun-daun yang anom adalah getahnya seperti ini ini adalah turihan tadi pagi oke guys nah kita aku buat dari perkebunan karet pada hari ini nah sesampainya di kebun karet ini leksri rencananya akan membekukan getah karet dengan menggunakan yaitu pembeku karet yang dibikin sendiri oke guys saksikan terus saya jeleh disini dulu ya nah ini disini ini ngeblak apa enggak guys nah oke tidak ngeblak kan ah nah ngeblak kameranya guys dibilangin apa kameranya ngeblak maaf sorry 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 nah pertama-tama sini guys ya pertama kali ini saya akan membekukan getah dan pertama-tama getahnya ini apa getahnya pupuknya yang sudah hancur seperti ini guys ya dilarutkan ke dalam air seperti ini guys ya karena tidak ada jizuknya maka saya cawuk-cawuk saja ya guys maka dimasukkan ke dalam gendul nah ini untuk percontohan saja segini saja ya guys sudah mayuk maka kita akan ini mengecerutkan ke dalam corong-corong kita oke ya guys seperti ini ya ini adalah cara membekukan kares dengan nanti akan menjadi sebuah sental curai nah kita pokok-perpokok ya seperti ini kita terus dia akan membeku selama lima menit gitu gitu guys ya terus guys yang disana banyak itu guys ketanya nah seperti ini guys oke ikuti perjalanan saya yang baru bergabung silahkan di subscribe like dan komen channel free muliani satu satu nah karet yang seperti ini adalah jenis pb keunggulannya karet pb ini adalah cepat besar dan cepat dipanen oke begitulah vlog keleksri kali ini insya Allah terima kasih yang telah mengikuti kegiatan di pagi hari ini karena sudah selesai keleksri ucapan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakat oke 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 anu guys gak mau dimatiin guys kameranya gak mau dimatiin karena sudah selesai yuk guys berarti ini mau mengikuti saya pulang oke selesai 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 selesai